Kami lanjutkan kembali pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian lembaga lainnya membangun sistem informasi mineral dan batubara atau simbara. Sistem yang diluncurkan secara daring dari Jakarta pada selasa 8 Maret kemarin itu ditujukan untuk menertipkan perdagangan minerba ilegal. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk kami pandu melakukan peluncuran secara simbolis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya membangun sistem informasi mineral dan batubara atau simbara. Sistem yang diluncurkan secara daring dari Jakarta pada selasa 8 Maret itu ditujukan untuk menertipkan perdagangan mineral dan batubara ilegal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, Simbara secara umum akan menjadi satu aplikasi sebagai sarana pengawasan dalam perdagangan mineral dan batubara dalam bentuk yang lengkap. Selain mengawasi perdagangan ilegal, simbara juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan domestic market obligation atau kebijakan untuk memenuhi pasokan kebutuhan batubara dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga memastikan simbara telah hadir untuk mendukung sinergi proses bisnis dan aliran data minerba antar kementerian dan lembaga. Sebagaimana melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik ini, diharapkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerima negara dapat segera diwujudkan. Aplikasi ini, sebagaimana kita tahu, merupakan suatu rantai proses yang berulai dari hulu sampai hilir, yaitu proses perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian dan penjualan komoditas minerba, serta kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance ke pelabuhan. Dan tentu dari sini akan dapat melacak keterkaitan antar pelaku usaha dan membandingkan antara pemeriksaan fisik barang dengan dokumen secara akurat antar kementerian dan lembaga tanpa menciptakan sebuah proses bisnis yang sangat berat atau kompleks bagi dunia usaha. Sementara itu, pada kegiatan yang sama, Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Khusus Migas melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi terintegrasi, serta pertukaran data dari kegiatan hulu migas. Ini berlanjut dengan perluasan... Terima kasih telah menonton!